Eh, wah ini tembaknya kenceng, tembaknya mantep Hari ini saya mau biasa rutinitas pagi Jadi setiap pagi merpati yang bertelur atau mengerami telur ini Yang jantannya nih, si putra petir, nah itu betinanya di dalam sedang ngeramin telur Nah untuk jantannya, kebiasaan saya itu menjemur Agar nanti ketika cabut telur, mudah digiringkan Nah terus yang kedua ada si sudawirat Si sudawirat juga sama, saya perlakukan sama nih, dijemur Ini panasnya bagus padan sih, harusnya dimandiin ya Tapi nanti aja ini karena belum waktunya mandi Nanti ditakutnya kalau nggak terbiasa nantinya bukannya bagus, tapi malah stress Jadi biasanya itu nanti aja ketika cabut telur, terus abisnya masak giringan Nah untuk si prabu ini, karena prabu masih di dalam, masih mengerami telur Jadi saya nggak ambil, biarkan nanti tunggu sampai dia keluar sendiri Berarti masih itu, nah ini neros aja ya Saya mau ini aja neros, neros kita jemur Nah ini untuk neros, aduh si betinanya mancet bertelur Ini giring Nah perpatih giring pun sama, tetap harus kita rawat seperti mana biasanya Nah ini ada si neros, nah ini mau bertelur sih betinanya Tuh iya udah ngandung Ini giringnya udah mulai kendor si neros Oh iya udah mulai kendor si neros Kemarin lepas si neros Cuman dia sudah hafal kandang disini Eh neros Udah lah kita lepas aja nih si nerosnya mau makan bebatuan Oh iya nih mau Janganlah jangan lepas, kita jemur Nah terus selanjutnya saya punya nih merpati yang sedang giring keras Jadi ini namanya Jokowau Jokowau ini merpati megan Namun giringnya seperti merpati warna kelabu Nah biasanya warna megan jarang memiliki tingkat giring seperti ini Nah saya mau ambil juga, saya mau ngejemur juga sama Nanti setelah dijemur mau saya latih terbang-terbangkan Dekat-dekat peregangan otot buat si Jokowau Si Jokowau warna megan kita ambil Nah ini si Jokowau Ini giringnya bagus Ini baru saya jodokan kembali dengan betina lamanya Tuh Nah Nah ini si Jokowau Teman-teman bisa lihat giringnya Nah kita coba panas-panasin ya Ini mantep Wah ini masih pagi aja tuh Responnya sangat bagus Ini harap juga kita kasih blekuran Nah ini nih nih Nah apa dikasih itu lagi ya Nanti nanti Ini disini dulu Ini tuh Ini si Jokowau lagi giring keras Giringnya ngeket Nah saya mau ambil juga ada nih Mudah-mudahan giringnya Saya mau ambil apa ya Kolongan atau apa ya Apa itu Ada Kita coba merpati kolongan aja nih Punyanya A-dias Mudah-mudahan giring Nah iya ini belum ngeket banter Ini mantep kalau seperti ini Eh Jadi buat manas-manasin ya Ini kita simpan di bawah Disini Nah seperti ini Kita ambil betinanya si Jokowau Ini Kita mau lihat ya Apakah Jokowau itu bisa mukul Nah nanti ini kita panas-manasin Sama kolong Nah ini mau Dia mau belakur Ayo naik Naik Nah naik nih Kita lihat reaksi Jokowau Ini Jokowau gila-gila ini keras Nah Jadi Seperti ini ya Putra petir Nih Saya udah gak sabar mau nerbangin nih Tapi kita jamur dulu Sebelum diterbangin kita jamur dulu Nah ini Untuk warna megan Jarang ya Ya Enggak Begitu banyak yang memiliki tingkat giring Seperti ini Nah Ini persis seperti Putra petir Giringnya edan Nah Giringnya keras tuh Giringnya ngeket ya Ngeket banter tuh Cuman ketika dipanaskin Cuman ini baru bangun dari istirahat Ini tadinya Si jantan ini saya gabungkan dengan Itu Warna Megan juga Ternyata gak cocok Giringnya kurang bagus Nah ini betina lamanya Ini betina lamanya Tadi mengalami sakit Jadi saya ganti Terus ini udah pulih Sudah membaik Saya pasang kembali Baru satu hari Eh dua harian Dua harian langsung Giringnya ngeket keras Nah seperti ini Kita mau jemur dulu ya Tuh Kita jemur Di tempat yang biasa Kita jemur dulu Nah ini biasa rutinitas saya nih Teman-teman Jadi Ini yang pertama Putra petir Terus Si Sudawirat Terus ada si Neros Neros sama betinanya Terus Jokowow Tuh Jokowow Ini nanti saya jemur sekitar kurang lebih satu jam Nah ini untuk Si putra petir Kenapa gak ada betinanya Karena betinanya sedang ngeramin telur Terus ada si Sudawirat Nah biasanya si Prabu Nah ini Prabunya masih ngeram Biasanya kan harusnya sudah bergantian ngeramnya Harusnya seperti ini Harusnya seperti ini Putra petir sama Sudawirat itu sudah bergantian Kemarin sih bergantian cuman ini Kayaknya telat Kayaknya Si Prabu itu Gak lihat jam kayaknya Nah jadi Dia masih ngeramin telur Nah nanti kita tunggu Si Prabunya selesai Nah marpati yang sedang mengeramin telur pun Kita harus jemur Lakukan seperti ini nih Tuh Ini kan walaupun gak giring nih Tapi kita harus menjemurnya Setiap hari Nah ini Kemudian Kebetulan Mataharinya bagus nih Matahari pagi bagus Ini jangan lupa teman-teman Bersihkan kaki-kakinya Bagian sayap Bagian ekor Nah untuk merpati giring Seperti ini Si Jokobo Jangan dimandikan Cukup dibersih-bersihkan aja Dilap-lap sedikit Biar Kotorannya hilang Nah tuh Bada Tuh kan bagus seperti ini nih Si Sudawirat tuh Bagus dia Membukakan ekornya Jadi Bulu-bulunya sehat Badannya juga sehat Nanti ketika digiringkan kembali Dia akan mudah giring Dan giringnya juga bagus Giringnya ket Enggak Susah digiringkan Nanti setelah cabut telur Nah Ini juga gak tau Karena musim hujan Kita mau cabut atau enggak Atau mau dianakin dulu Karena musim hujan Kita kesusahan untuk Melatih merpati Di musim hujan Karena Kota Cerbon sedang Kalau sore Setiap sore itu Atau siang hari Habis duhur itu Biasanya Turun hujan Nah kita tunggu Sampai Satu jam Seperti ini Jadi jemur Lakukan tiap hari Selama satu jam Untuk yang giring ya teman-teman Kalau yang ini Apa Si Sudawirat Kita boleh tambahkan Jika Napasnya masih belum Dapat Terus juga putra petir Juga bisa ditambahkan Satu jam setengah Atau dua jam Sampai pergantian Bisa ditambah Boleh Nah seperti ini Nanti biasanya Jam sembilan ini Ini mau saya Terbangkan Latih si Jokowo Jokowo mau Diterbangkan Latih deket-deket Disini Untuk peregangan otot Nanti mudah-mudahan Siang juga Kalau enggak hujan Itu bisa Dibawa Ke lapangan Saya juga penasaran nih Sama Jokowo Terbangnya gimana Cuma ini Nanti saya Kasih teman Harusnya Biar Memicu Dia giringnya Semakin keket Semakin giring Keras Nanti saya cari Itu si Ada lagi enggak Di dalam Yang sedang giring Karena ini Semuanya hampir Bertelur Jadi Enggak ada yang giring Oke kita Setelah Satu jam Kita tunggu satu jam Nanti kita latih Kembali Nah sekarang Sudah Satu jam Nih Di jemurnya Mataharinya juga sudah Redup Ini Mendung ya Nah seperti biasa Sekarang lagi musim hujan Jadi kalau siang itu Biasanya hujan Atau grimis Mendung Nah ini udah Mendung Harusnya kan Kita Kalau habis di jemur Dimasukkan dulu Atau nunggu Ininya Dingin dulu Nah setelah Udah dingin Nanti kasih minum Nah biasanya Dimasukkan lagi Kedalam kupon Nah karena Siangnya Kemungkinan Gak bisa ngelatih Pastinya Gak bisa latih Karena cuacanya Kayak gini Lagi Musim hujan Jadi kita pagi nih Sebelum Kita masukkan Kedalam kupon Atau kandang Saya mau latih dulu Nih jarak dekat Kita juga Mau tau nih Saya mau tau nih Si Cokowo nih Terbangnya gimana Karena giringnya Ngeketnya bagus Nah kita belum Tahu Terbangnya gimana Apakah nanti Tembaknya keras Tembaknya jedor Apakah semakin bagus Nanti Ini karena Gak ada coba-cobanya Mau coba gandeng Cuman nanti aja Kalau Cuacanya sudah mendukung Ya mudah-mudahan Nanti siang Itu Terang Nanti saya bawa Ke lapangan biasa Di sana Di Cikalung Mau latih Mau coba Belajar gandeng Cuman disini Saya mau ini dulu Apa namanya Tes 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 disini dulu Nah Wush Ini Giringnya Keras Tuh Nah Nanti kita Dibantu sama Mas Wahyu Hop Eh Wish Wah Ini tembaknya Kenceng Tembaknya mantep Satu kali lagi nih Kita terbangin Eh Wish Ini lumayan kenceng Tembaknya Masuknya kenceng nih Nih tuh Ini dibantu sama Ya mundur boleh Disana Yang ada batan tuh Wahyu Oh Wahyu licin ya Jalannya pelan-pelan Ini Wahyu Suka sama burung Jadi dia mau Itu Nanti Mau Wahyu mau main Mau minjem katanya Nah ini Ayo Eh Wish Tuh Wah mantep ini Ini Kenceng ya Masuknya kenceng nih Ini Jokowo Tapi Karena belum terbiasa dilatih Jadi Napasnya ngos-ngosan Nah Sampai berapa kali ya 5 kali Jangan lari Wahyu Licin Nah ini jaraknya Kurang lebih 15 meteran Hei Wish Nah ini Giringnya bagus nih Teman-teman Tuh Giringnya mantap Udah berapa Wahyu Dua Baru dua Tiga Tiga lagi Wahyu Terus udah Mantap ini Tembaknya Cuma Lemes tuh Barunya udah ngebuka Karena gak biasa dilatih Disini aja nih Wahyu deket Yang dikresam lagi Dua kali lagi Terus udah Ini jaraknya Hei Ini udah lemes ya Baru juga Berapa kali Tapi udah lemes ya Wahyu Jadi satu kali lagi Oh Biasanya sih Itu ya Ngamuk-ngamuk ya Ini karena Belum terbiasa dilatih Oke Tapi sudah bagus Wish Nah kan Ini Ini Karena apa namanya Si Jokowo Sudah Kecapean Jadi belum terbiasa dilatih Nah untuk Apa namanya Biar giringnya Gak kendor Atau gak berkurang Latihnya cukup Segini saja Jadi jangan terlalu banyak Tuh Ini udah kecapean Sangat kecapean Dan kelelahan Nah ini yang Giring keras Si Jokowo Nah warna Megane Nah ini udah Nampak kelelahan Si Jokowo Karena belum terbiasa Kita latih Jadi seperti ini Mudah-mudahan Hari demi hari Staminanya Semakin meningkat Ini juga Tanpa jamu Tanpa obat Dia giring dengan Sendirinya Saya mainkan Ini Biasanya juga Gak dimainin Abis bangun Dari istirahat Oke teman-teman Mungkin itu saja Video Kali ini Mudah-mudahan Bisa menghibur teman-teman Nantikan video terbaru Dari saya Akhir kata saya akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh